John Paul II telah didopatkan menjadi santo atau orang kudus di abad modern ini. Di Glora Samadur, beliau memimpin bisa. Di Aula Santo Tomas Aquinas Semidari Tinggi Santo Paulus Ledelero, ia melakukan pertemuan dengan para imam, frater, dan biarawan-biarawati. Dan di Semidari Tinggi Santo Petrus Rita Piret, tempat ia menginap semalam. Salah satu peninggalan monumental adalah Kamar Tidur Sri Paus, yang diidapnya semalam pada 11 Oktober 1989. Kamar Paus ini terletak di arah barat dari Pendopo Agung Semidari Tinggi, Inter Diocesan Rita Piret. Kamar Paus ini sempat direnovasi pasca gempa bumi dan siat yang mengguncang mau bereh pada 1992. Renovasi kamar ini tidak mengubah bentuk sebelumnya. Bareng-bareng peninggalan Paus pun masih tersimpan rapi dan utuh, termasuk kesulah yang dipakainya saat misah di Glora Samadur tersimpan di lemari kaca. Kursi dan meja yang digunakannya saat itu masih ada. Pada tahun 2017 lalu, pihak Semidari mendapat sebuah relikui suci darah Paus Yohades Paulus II sendiri. Kehadiran relikui ini semakin menambah usur kemistikan dari kamar ini. Hingga kini tempat ini menjadi tempat sejarah dan wisata rohani di Kota Bawere. Ada banyak mujizat yang dialami orang-orang usai berdoa di tempat ini. Pihak Semidari Rita Piret tidak membatasi siapapun yang datang ke kamar Paus, apapun agama yang dianutnya. Rumpu Matthias Davin, Moderator Sendro John Paul II, membagikan kisah cikal bakal kamar Sri Paus di Rita Piret itu. Pilihan tempat mengidap sebalam di Rita Piret mungkin terutama alasan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan pemimpin umat katolik sedunia itu. Semua kamar yang direncanakan ditempati Bapak Suci menggunakan kamar proses. Letak kamar tersebut pada sebelah barat dari deretan bangunan di bagian depan. Mungkin dianggap kurang nyaman, bihak keamanan membatalkannya. Dipilihlah gedung yang ditempati oleh para frater tiga-tiga. Letaknya pada bagian tengah antara deretan gedung depan, di sebelah barat daya, ada Kapela Agung dan sebuah bangunan kecil. Kemudian di sebelah utara dan timur juga terdapat bangunan. Beberapa kamar tidur para frater dari bangunan sepajang 20-an meter lebih itu dirubak menjadi kamar utama paus. Diapedi kamar madih di sampingnya, ada ruang tengah yang membagi kamar tidur sekretaris pribadi Bapak Suci. Monsignor Stanislao di Swiss bersebelahan dengan kamar tidur ditempati oleh Duta Besar Fatigan untuk Indonesia, Monsignor Frasjejo Kanalin. Lantai kamar sebulah semen diganti keramik. Begitu pula kamar mandi dipasang keramik warna hijau muda dengan tirai yang membatasi untuk mandi, weseh, dan wastafel yang menempel pada diding sebelah kanan dari pintu masuk kamar mandi. Sebuah lemari pakaian tiga pintu terletak persis pada lorong menuju kamar mandi. Pada bagian atas dinding di samping lemari terdapat sebuah pendekin ruang model cadul. Sedangkan di kamar tidur ada sebuah tempat tidur besar dan lebar beralas kasul busa yang tidak terlalu tebal. Bantal kepala dan sebuah bantal guling ada pula sebuah kursi dan sebuah meja setengah biru lemari kaca berisi kasula yang dipakainya dalam perayaan misah di Gelurah Samadol. Di kamar inilah 35 tahun silap Sri Paus Yohades Paulus II merebakkan tubuhnya setelah seharian melawat umatnya di tanah pombere, momentum yang tak akan legang oleh waktu. Setelah kami pertimbangkan kamar yang layak diri tapi tidak adalah kamar preses di sebelah ujung itu dan tiba-tiba dibatalkan Ujung dimana? Ya, barat ini. Barat ini. Tiba-tiba dibatalkan oleh pihak keamanan dengan pertimbangan dari sini keamanan. Jalan yang mudah di sentral itu, di pusat itu sehingga bisa dipermudah itu kamar fratars. Ada tiga-empat kamar fratars di jalan-jalan di satu dan tidak di rompah semuanya, hanya kamarnya. Atapnya tetap yang sama. Hanya kamarnya berubah disulap menjadi kamar yang pantas seperti itu. Sehingga sengah asyik juga dibuatkan. Semua fasilitas dibuat. Dan saya masih lihat komentar mengelupai saat semata waktu itu PAUS mengenai kenapa kamu buat sebagus ini sehaya semuanya. Waktu itu karena dia lihat waktu baru kan Kamar yang begitu bagus Standar waktu itu ya Pada hal sederhana kalau kita lihat sekali Dengan tidak mewah sekali Itu lalu kamar tempat ini yang lebih luas Dan segala macam lalu AC Untuk pertama kali AC di MTPD Seperti itu Waktu itu Sehingga kita sejak itu Menjadikan kamar itu terbuka untuk umum Ini dari tempat Kisah dan rohani katakanlah Dan banyak kesaksian Orang yang berdoa Itu banyak wujizat Doa-doa mereka akan Terkawulkan Anak sekian Keluasan tahun Kisah dapat anak Yang selamat ini dapat kerjaan Itu kesaksian Banyak wujizat Makan dari jawa Mengalami hidup Dan khusus setelah Telah doa Bagaimana terkawulkan Bagaimana datang Khusus dari jawa Untuk bersyukur kembali Di tempat ini Paus Yohanes Paulus II Meninggalkan Kota Pemere Pada kabus pagi 12 Oktober 1989 Untuk melanjutkan perjalanan Kerasulannya ke Dili Timur-Timur Waktu itu Masih bagian dari Indonesia Jangan lalu Tribun X sekarang Menghadirkan lokal Menjadi Indonesia Terima kasih Terima kasih.